Kok banyak orang kepotong? Ini orang kegantung gak ada kepalanya. Panik lah dia kan. Panik dia takut. Buru-buru dia langsung ke kantor polisi melapor. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di video gue. PSBB kedua akhirnya dimulai. Itu tandanya masih ada di antara kita yang tidak sadar akan kesehatan sekitar. Kayak pakai masker misalnya. Dan PSBB sendiri lumayan menjadi perdebatan. Karena dimana ada beberapa yang setuju karena faktor kesehatan. Dan juga ada beberapa yang tidak setuju karena faktor ekonomi. Dan yang tidak setuju dari faktor ekonomi sendiri bukan hanya dari pedagang-pedagang kecil. Tapi bahkan perusahaan-perusahaan besar pun yang kayak sudah punya kantor sendiri. Merasakan efek negatif dari PSBB ini. Dimana pada akhirnya mereka tidak bisa membayar gaji karyawannya. Dan harus ngasih PHK ke karyawan-karyawannya. Dan itu kayak jadi satu-satunya solusi bagi perusahaan. Untuk menghadapi PSBB ini. Tapi ya mau gimana? Kalau emang udah gak sanggup bayar karyawannya. Mending diperhentikan aja sih. Daripada nantinya karyawan yang gak digaji. Kasian juga kan karyawannya. Udah gitu perusahaannya juga. Pasti kelimpungan gimana bayar gaji karyawannya. Seperti di video kali ini. Gue akan membahas seseorang yang mana dia terlalu memaksakan dirinya untuk buka usaha. Sampai akhirnya dia gak bisa bayar gaji karyawan. Dan solusi yang dia ambil. Itu bener-bener gak ngelotok. Mau tau seperti apa? Klik like dan subscribe-nya dulu. Udah di klik. Sekarang jam 12.37. Ok. Oem. Okte. Waste. And world. Ok. Jadi kasus ini terjadi di sekitar triulan ke-2 tahun 2004. Di Cina. Dimana waktu itu Cina tiba-tiba dihebohkan dengan sebuah kasus yang bisa dibilang kejam, sadis, dan gak berperik kemanusiaan sama sekali. Tepatnya pada tanggal 7 April 2004 di kota Xinjiang. Dimana polisi mendapati 16 dari 18 orang model wanita cantik. Dimana mereka semua itu kerja di sebuah karaoke. Yang karaoke-nya itu ada di sebuah hotel. Mati mengenaskan. Dengan kondisi badan yang tergantung. Dan kepala yang sudah terlepas dari tubuhnya. Dan semua itu disebabkan oleh masalah sepele. Yaitu gaji. Enggak sih. Gaji gak bisa dengan sepele sih. Itu menyakut hidup coy. Lo kalau gak dari gaji makan pake apa coy? Yang Hicou. Yang Hicou atau Yang Hicou sih bacanya? Dia bergabung dalam Young Brothers. Kayak usaha keluarga gitu lah. Jadi keluarga nih kakak adik gini namanya. Iya kan kalau orang Cina tuh kan ada marganya kan. Mungkin Yang ini nama marganya. Nama dia Yang Hicou. Jadi keluarganya nih mungkin namanya Yang semua. Jadi akhirnya pake nama Young Brothers. Mereka mendirikan sebuah usaha hotel. Usaha hotelnya itu dibuka sekitar akhir-akhir tahun 2003 lah. Ending ini 2003. Mereka buka usaha hotel. Yang mana hotelnya ini ada usaha karaoke-nya. Lengkap dengan gadis-gadis cantik. Berkaki panjang. Kan kakinya jenjang gitu maksudnya. Yang seksi-seksi gitu ya. Biar jadi LC gitu lah ya. Yang buat temen-temenin karaoke. Karena mereka baru buka. Dan mereka butuh banyak gadis-gadis kayak gini. Ternyata banyak yang lamar. Akhirnya diadakan lah rekrutan besar-besaran kan. Seiring berjalannya waktu. Akhirnya usaha hotel Young Brothers ini pun akhirnya jalan. Cuman sayangnya beberapa bulan mereka jalan itu bukannya laba yang mereka dapatkan. Malah rugi. Ya wajar sih ya. Usaha baru tuh pasti rugi-rugi dululah. Cuman kayaknya ruginya nih parah. Karena mereka sampai banyak utang. Mulai dari utang ke supplier. Ke vendor. Sampai ke gaji-gaji karyawannya pun gak kebayar sama mereka. Sampai nunggak 2 bulan gaji mereka tuh. Gak kebayar sama Young Brothers ini. Dan karena gajinya udah ketunggak selama 2 bulan. Akhirnya para karyawan ini kan mulai agresif kan. Mereka mulai mikir. Gak bisa didiemin nih. Gaji kita udah ketunggak 2 bulan. Makan pake apa kita? Akhirnya mereka mulai agresif dan mulai mengancam. Si Young Hicau ini. Kalo misalnya gaji mereka gak dibayarkan. Mereka bakal ngelaporin Young Hicau. Akhirnya. Setelah ngadar respond dari Young Hicau. Akhirnya mereka memutuskan. Buat ketemuan lah sama Young Hicau ini. Cuman Young Hicau kan ada di kantornya di atas kan. Di hotel tapi di atas. Mereka nih yang 18 orang gadis nih. Gimana sih namanya? 18 orang gadis nih. Akhirnya ngajak Young Hicau buat ketemuan di halaman belakang hotel. Mereka gak minta langsung ke Young Hicau. 18 gadis ini. Minta 4 orang karyawan lagi. Ini cowok semua. Dia bilang. Kau panggil lagi. Bos kita tuh Young Hicau tuh. Suruh dia ngobong sama kita. Kenapa dia gak bisa bayar? Kapan kira-kira dia bisa bayar gaji kita? Coba lagi kalian panggil. Akhirnya 4 orang tuh. Mereka naik ke atas. Mereka naik ke atas. Dia masuk ke ruangan Young Hicau. Dia bilang bos. Anak-anak mau ketemuan bos. Mau ngomongin masalah gaji. Sebenernya saya gak ngomong gitu ya. Cuman. Imajinasi kok aja kayak begini. Kayaknya begitu sih. Imajinasi gue tuh. Ngamberin kayak gitu. Setelah ngomong gitu. Young Hicau nih. Nolak. Buat turun ke bawah. Dia nolak. Dan gaji ke 4 orang yang dateng tadi tuh. 4 orang cowok itu. Dibayar langsung sama Young Hicau. Nih. Gaji kalian. Kalian ambil. Aku gak mau turun ke bawah. Young Hicau. Malah nyuruh ke 18 orang gadis itu. Buat naik langsung ke kantornya. Buat ngambil gaji mereka. Akhirnya 4 orang itu turun. Balik lagi ke halaman belakang. Buat ketemu sih 18 orang gadis ini nih. Pas turun dia bilang sama 18 gadis. Nih. Nggak. Dia gak bakal ngomong gini ya. Cuman kayaknya sih ngomong gini. Kata bos. Kalau kau nak dibayar gajinya. Kalian naik ke atas. Nih kami berempatnya udah dibayar gajinya nih. Nih gajinya. Udah dibayar semua. Jadi kalau kalian mau dibayar gajinya. Kalian datang ke atas. Dah. Kami nak balik dulu. Akhir mereka nih pulang. 4 orang nih udah ngasih tau si 18 orang gadis ini. Akhirnya mereka pulang. Nah. 18 orang gadis ini. Pas udah ngeliat 4 orang ini dibayar gajinya. Wah panas lah mereka kan. Wah. Bisa-bisanya mereka dibayar gajinya. Kita enggak. Yaudah naik lah ke atas. Naik lah mereka semua nih. 18 orang gadis nih. Naik semua. Dia naik ke ruangannya Young Hicau. Cuman pas nyampe ke atas. Mereka gak ketemu sama Young Hicau. Mereka malah masuk ke sebuah ruangan kosong. Pas udah masuk semua ditutup sama Young Hicau. Di kunci. Dan mereka semua dibikin pingsan sama Young Hicau. Pakai Mi Siang. Nah. Gue gak tau nih. Mi Siang ini apa. Cuman kalau gue search di Google. Mi Siang ini kayak minuman teh-teh gitu loh. Ada Mi Siang Ca apa-apa gitu lah. Kalian yang tau Mi Siang itu apa. Boleh tulis di komen. Setelah 18 gadis itu pingsan. Yang Hicau nih diem. Dia takut. Ketika gadis-gadis itu sadar. Yang Hicau ini bakalan diserang sama 18 gadis ini. Karena memang rupanya. Ruangan itu emang udah disiapin sama yang Hicau ini. Akhirnya dia mikir. Di apain anak-anak nih ya. Sampai dia bangun mati ya. Aku dikejarin sama dia. Aku habisin aja lah. Dihabisin nih sama dia. Jadi biar mereka gak nyerang yang Hicau. Akhirnya 18 orang gadis ini dimatiin sama dia. Akhirnya dalam keadaan tidak sadar 18 orang gadis ini. Satu per satu dipindahin sama yang Hicau. Satu di sudut ruangan. Satu di ruangan lain. Dan yang Hicau ini gantung 18 gadis ini. Digantung di atas tuh. Kaki tangan ke belakang. Kaki ke belakang. Dan dipotong kepalanya. Dan bahkan beberapa dari mereka. Tidak hanya dipotong kepalanya. Ada yang kemaluannya dimasukin batang kayu panjang gitu. Dan bahkan beberapa ada yang dipotong juga tangan dan kakinya. Eh gak ngotak deh nih. Gak bisa bayar malah motong-motong orang-orang ajar emang. Dan cara yang Hicau ini. Buat ngabisin gadis-gadis ini. Bisa dibilang sadis sih. Brutal. Karena dia gak langsung ngebunuh. Gadis-gadis ini. Dipukulinnya dulu. Palak ada gadis-gadis ini. Palak karyawan gadisnya ini. Dipukulin dulu sampai babak belur. Ntar udah bonyok. Udah pusing-pusing. Akhirnya baru dipotong sama di kepalanya. Kayak motong lele di pasar. Nah aku ada nengok orang motong lele di pasar. Itu sebelum dipotong. Dipukul dulu palanya. Sampai dia menggliper-gliper udah diem. Baru dipotong. Kurang aja kan. Orang disamain sama lele. Dan gilanya lagi. Semua kegiatan pembunuhan yang dilakukan oleh Yang Hicau. Itu didokumentasikan sendiri oleh dia. Pake handphone. Hai guys. Aku baru memotong orang nih. Ini korban laki yang pertama. Dan yang melakukan pembunuhan ini di empat tempat berbeda. Dua di ruangan khusus yang udah disiapin sama Yang Hicau. Satu di kamar mandi. Satu lagi. Di halaman belakang. Dan untungnya. Setelah korbannya yang ke-16. Akhirnya polisi datang. Dan menangkap Yang Hicau. Nggak untung juga sih ya. Udah 16 yang mati. Kalau baru diikat. Polisi datang tuh baru untung. Jadi masih ada sisa dua. Yang masih keadaan koma. Tapi udah babak belur. Akhirnya sama polisi langsung dibawa ke unit ke terurat. Ke UGD. Di rumah sakit. Ya sekitar-sekitar situlah. Dan kenapa polisi baru datang. Pas udah korban ke-16. Dan kenapa polisi bisa tahu. Kalau Yang Hicau melakukan perbuatan keji ini. Bisa dibilang nggak sengaja ketahuannya Yang Hicau nih. Jadi salah satu dari empat karyawan yang cowok tadi nih. Ada salah satu namanya Zhang. Nah. Si Zhang ini. Dia pulang ke rumah. Udah sampai rumah dia nyadar. Oh. ID card aku ketinggalan. Ketinggalannya mana ya? Oh di meja bos tadi. Akhirnya balik lagi dia kan ke tempat bosnya itu. Ke ruangan Yang Hicau. Nah. Pas udah nyampe hotel. Nyampe hotel tempat mereka kerja tuh. Zhang ini bingung. Kok hotel ini sepi? Orang pada kemana? Dan tempat yang pertama kali disamperin sama dia adalah. Halaman belakang. Akhirnya dia pergi ke halaman belakang. Dan pintu ke halaman belakang tuh kekunci. Tapi dibalik pintu kekunci itu. Dia mendengar suara-suara aneh. Kepok lah dia kan. Penasaran. Akhirnya diambilnya bangku sama dia. Dinaik ke atas bangku itu. Diintipnya dari celah-celah kaca yang ada di pintu. Pas dilihat. Hmm. Ma inang. Kata dia. Kok banyak orang kepotong? Ini orang kegantung. Gak ada kepalanya. Panik lah dia kan. Panik. Dia takut. Buru-buru dia langsung ke kantor polisi. Melapor. Dari situ polisi langsung datang ke TKP. Dan. Menemukan. Yang Hicau. Sedang melakukan eksekusi tersebut. Ya pas polisi datang. Yang Hicau udah gak bisa berkutik. Karena pas polisi datang pun. Yang Hicau ini lagi. Melakukan aksinya kan. Ya yang Hicau udah gak bisa ngelak. Langsung. Ditangkap. Dia mengaku bersalah. Bawa ke penjara. Hukuman mati. Dan pasti kalian nanya. Kok bisa? Cuman gara-gara gak bisa PRKC karyawan. Sampai dibunuh karyawannya. Kalian bisa ngomong baik-baik. Yang menjadi faktor utama dalam kasus. Ini adalah. Psikologis. Dari Yang Hicau ini. Karena Yang Hicau ngaku. Kalau dia sudah dua kali gagal dalam pernikahan. Jadi ceritanya dia gagal kawin dua kali nih. Dan itu membuat dirinya frustasi. Dan kehilangan kepercayaan diri dalam hidup. Dan karena rasa frustasi dan hilang kepercayaan dirinya itu. Akhirnya membuat dia memiliki kepribadian yang mana. Dia memiliki pemikiran jahat. Yaitu membenci wanita. Dan menaruh dendam kepada seluruh masyarakat sekitar. Dia yang sial orang yang disalahin. Dia yang bodoh orang yang repot. Dan karena itu juga. Sisi psikologis Yang Hicau ini jadi benar-benar gelap. Dan rusak. Dan si Yang Hicau ini juga mengaku kalau dia suka. Dengan hal-hal yang berbau-bau darah. Penyiksaan dan pembunuhan. Dan tujuan awal dia bergabung dengan Yang Brothers ini. Dan membuka usaha hotel lengkap dengan karaoke-nya ini. Karena dia pengen lebih deket dengan lebih banyak wanita. Dan bersenang-senang dengan mereka semua. Emang sakit orang ini. Itu lah ya. Mending kita melakukan apa yang masih dalam kapasitas diri kita lah ya. Harusnya tuh. Ya kalau emang udah. Ya kalau emang gak sanggup buka usaha ya jangan buka usaha. Ya kalau kalian misalnya misalnya kerja ya. Kerja dulu aja. Atau kalau misalnya kalian mau usaha. Tapi gak tau gimana caranya ya kalian. Kerja dulu. Biar tau caranya. Oh begini rasanya jadi karyawan. Jadi kalian bisa. Buka usaha dan manage. Dan manage karyawan kalian. Karena kalian udah tau duluan rasanya gimana caranya jadi karyawan gitu kan. So. Terima kasih buat yang udah mau nonton video gue. Jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kali gue upload video baru. Kalian langsung dapet notifikasinya. Dan jangan lupa share ke temen-temen kalian. Ajak temen-temen kalian pusing-pusingan bareng di channel kita. Dan jangan lupa follow gue di Instagram. Di atverdian underscore agusta. Kalau kalian mau request atau ada. Yang mau disampaikan ya bisa lewat DM situ. Dan selama PSBB fase kedua ini gue gak tau nih on oke nasi pack kayak gimana. Mungkin gue bakal cari alternatif lain. Kayak mungkin makanan yang delivery ke rumah. Atau gue masak-masak seru kali ya. Masak-masak ala-ala gitu lah ya. Gue bukan chef juga. So. Thank you udah nonton video gue. See you on next video. Ciao. Ciao. selamat menikmati